Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengganti ban cadangan atau ban syarab dari Toyota All New Agia yang terbaru. Seperti yang ada di harapan kita kali ini adalah Toyota 1,2 GR CVT. Apabila dalam berkendara Anda mengalami bocor ban, tetap tenang dan pinggirkan kendaraan, carilah jalan atau bidang yang datar. Tarik handbrakenya. Keluarkan toolkit berupa kunci roda dan donkrak yang berada di bawah jog penumpang bagian depan. Untuk dapat mengambilnya, kita majukan dulu mentok ke depan jog penumpang sebelah kiri. Kemudian kita dapat mengambil toolkitnya dari baris kedua atau dari belakang. Kita buka pintu baris kedua, kemudian itu dia. Kita keluarkan alas penutup dari toolkitnya ini. Nah, itu dia. Itu dia kunci roda dan donkraknya. Kita keluarkan satu persatu. Ini donkraknya kita putar ke arah kanan agar donkrak dapat mengembang sehingga lemah lepas dari penguncinya. Setelah donkrak mengembang, maka penguncinya akan mengendur sehingga dapat dengan mudah untuk kita lepaskan seperti ini. Langsung saja kita keluarkan. Ini dia toolkitnya. Kita buka kunci rodanya dari pemungkusnya. Nah, ini dia. Dapat kita lihat kunci roda dan gagang pemutar donkrak. Kemudian lanjut kita turunkan ban serapnya. Ban serapnya berada di dalam bagasi belakang. Kita buka pintu bagasi belakang. Kemudian kita angkat penutupnya. Ini dia ban serapnya. Lepaskan pengunci ban serap ini berwarna biru. Putar ke arah kiri atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Putar secara perlahan sampai pengunci ban serap ini dapat terlepas. Setelah pengunci ban serap ini dapat kita lepaskan. Tempatkan pada bagian pinggir. Seperti ini. Kemudian langsung saja kita keluarkan ban serapnya ini. Tempatkan ban serap ini di bagian bawah mobil sebagai pengaman. Seperti ini kita masukkan ke bagian dalamnya. Kemudian langsung saja kita kendurkan satu persatu bautnya dengan menggunakan kunci roda. Putar ke arah kiri atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Kendurkan baut rodanya satu persatu. Pertama kita infokan dulu untuk cara menghenti ban bocor untuk bagian belakang. Selanjutnya nanti kita infokan juga untuk yang ban bagian depan. Kemudian lanjut kita tempatkan dongkraknya. Tempatkan dongkraknya pada posisinya yang seperti ini. Putar dongkrak ke arah kanan agar dongkrak dapat mengembang. Ini dia posisi dongkrak yang benar jika kita ingin mengganti ban bocor pada bagian belakang. Mari kita lihat posisi titik tumpu dongkraknya. Kemudian kita ambil gagang pemutar dongkrak seperti ini. Kemudian pada ujungnya kita gunakan kunci roda. Putar ke arah kanan secara perlahan. Sehingga dongkrak dapat mengembang dan ban yang bocor ini akan naik. Mari kita perhatikan lagi titik tumpu dongkraknya jika kita ingin mengganti pada ban bocor bagian belakang. Kemudian lanjut jika ketinggian bandi rasa sudah cukup maka langsung saja kita lepaskan semua baut-baut pada rodanya. Seperti ini putar ke arah kiri atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Jika semua baut roda sudah kita lepaskan langsung saja kita copot ban yang bocor ini. Kemudian gantikan posisinya dengan ban serap. Ban serapnya kita naikkan. Seperti ini kita tempatkan saja langsung. Pasang baut rodanya satu persatu. Putar ke arah kanan untuk mengunci. Usahakan memasang baut rodanya secara menyilang atau vertikal dan horizontal. Seperti ini dari kanan kemudian langsung ke kiri. Kunci baut rodanya satu persatu. Putar ke arah kanan atau sesuai dengan arah putaran jarum jam. Setelah semua baut roda terkunci langsung saja kita turunkan. Putar dongkrak ke arah kiri agar ban dapat turun. Seperti ini. Putar secara perlahan ke arah kiri atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Setelah ban mendarat dengan sempurna. Kita pastikan sekali lagi semua baut-baut rodanya sudah terkunci dengan sempurna. Gunakan berat badan kita untuk menambah daya kuncian. Oke selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghenti ban bocor untuk roda bagian depan. Sebelum melanjutkan video ini bagi anda yang belum subscribe klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya. Dan ini dia roda bagian depan. Kita kendurkan baut rodanya satu persatu seperti yang tadi. Kita kendurkan putar kunci dongkraknya ke arah kiri atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Sehingga baut-baut rodanya dapat mengendur. Setelah semua baut rodanya kita kendurkan, tempatkan dongkraknya pada posisinya seperti ini. Putar dongkrak ke arah kanan agar dongkrak dapat mengembang. Inilah dia titik tumpu dongkraknya yang benar jika kita ingin mengganti ban bocor pada bagian depan. Kita perhatikan lagi. Kemudian kita ambil gagang memutar dongkraknya. Putar ke arah kanan sesuai dengan arah putaran jarum jam. Putar secara perlahan sampai dongkrak mengembang dan ketinggian ban sesuai dengan yang kita inginkan. Jika ketinggian ban dirasa sudah cukup untuk dapat kita mengeluarkan bannya, maka langsung saja lepaskan semua baut-baut roda yang ada pada ban depan ini. Putar ke arah kiri atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Lepaskan semua baut-baut rodanya. Lepaskan semua baut-bautnya. trends itu dia harus diambil. Misalkan semua bautnya. Tidak. Tinggi pun relying. setelah semua board rodanya kita lepaskan langsung saja kita copot ban yang bocor ini kemudian kita gantikan dengan posisi ban serap yang sudah kita turunkan tadi untuk memasang bannya sudah kita bahas tadi ketika kita mengganti pada ban bagian belakang kemudian lanjut saja kita simpan kembali ban serapnya kita tempatkan ban bocor atau ban serap ini ke posisinya semula seperti ini ambil pengunci ban serapnya yang berwarna biru tadi ini dia tempatkan pengunci ban serapnya tadi putar ke arah kanan agar penguncinya dapat mengunci pada ban serap sehingga tidak berguncang-guncang tarik kembali cover penutup ban serapnya ini kemudian yang terakhir mari kita rapikan kembali toolkitnya berupa kunci roda ganggang memutar dongkrak serta dongkraknya juga kita rapikan kembali seperti ini kita ikat kembali dengan karet yang sudah kita lepaskan tadi terakhir terakhir kemudian kita tempatkan tool gate nya ke posisi semula atau dibawah jog pengemudi bagian depan kita dapat masukkannya dari belakang seperti ini kita tempatkan dulu tool gate nya kemudian dongkraknya kepada penguncinya itu ya seperti ini putar dongkrak ke arah kiri agar dongkrak dapat mengecil atau mengunci pada penguncinya seperti ini setelah dongkraknya mengunci dan tidak berguncang-guncang maka langsung saja kita tutup kembali penutupnya seperti ini maka selesai demikianlah informasi ini kami sampaikan sampai jumpa pada informasi kami yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati